Dugaan bahan baku petasan yang menjadi penyebab peristiwa ledakan dahsyat di rumah milik Darman, 65, di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar semakin kuat. Tim penjinak bom dan lap for Polda Jatim menemukan sisa bahan baku petasan saat melakukan sterilisasi dan olah TKP di lokasi ledakan, Senin, 20 Februari 2023. Argo mengatakan, dari daya ledak, tim juga menemukan panci dalam kondisi sudah hancur di lokasi. Diperkirakan, panci itu digunakan sebagai tempat menyimpan bubuk bahan baku petasan. Dari keterangan sejumlah saksi, kata Argo, terjadi tiga kali ledakan di lokasi. Ledakan pertama berkuatan besar, lalu disusul dua kali ledakan lagi berkekuatan kecil. Terkait apakah ada aktivitas perakitan petasan di lokasi, Argo belum bisa memastikan. Menurutnya, kalau melihat lokasi titik ledakan, sesuai evaluasi dari tim Jibom ditemukan putung rokok di lokasi. Berdasarkan keterangan warga, tiga dari empat korban meninggal dunia memang perokok. Lebih lanjut dikatakan Argo, tim juga menemukan sisa bahan baku petasan di lokasi. Sekarang, sisa bahan baku petasan masih diidentifikasi oleh tim Labforpolda Jatim. Sebelumnya, ledakan dahsyat terjadi di rumah milik Darman, di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Minggu, 19 Februari 2023, malam. Dalam peristiwa itu, empat orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka, dan puluhan bangunan rumah warga ikut rusak. Keempat korban meninggal dunia diketahui masih satu keluarga. Mereka, Darman, pemilik rumah, lalu Arifin dan Widodo, keduanya anak Darman, dan Wawa, keponakan Darman. Bahan baku petasan itu diduga milik dari anak Darman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!